Korban kecelakaan mau disimpang rapak Balikpapan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Kanu Joso Jatiwi Bowo Balikpapan. Dari total 9 orang korban itu, 4 diantaranya akan menjalani operasi lanjutan. Direktur Rumah Sakit Umum Kanu Joso Jatiwi Bowo Balikpapan, Edi Iskandar, mengatakan, dari total 15 korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kanu Joso Jatiwi Bowo Balikpapan, dan kini tersisa 9 orang yang masih menjalani perawatan intensif. Pihak RSU Kanu Joso juga sudah mengizinkan pulang 5 korban kecelakaan maut itu. Menurut Edi, 9 korban yang masih dirawat, 4 orang akan menjalani operasi lanjutan, 1 diantaranya akan menjalani amputasi bagian tangan dan kaki kanan. Semua korban saat ini dalam kondisi stabil dan bisa diajak berkomunikasi. Yang keempat yang akan dioperasi itu kondisi seperti apa? Kondisi stabil saja, jadi kemarin masih rawat luka semua, nanti kita observasi lagi apakah memang perlu diobservasi. Itu rata-rata patah pada kaki bawah. Rata-rata sudah pulang berapa orang? 5 orang. Tapi kondisinya semua sekarang membaik atau seperti berada? Semuanya stabil, hanya yang di ICU saja ini kita observasi, apakah tangan kanannya ini besok kita observasi berfungsi atau diamputasi. Tapi kondisi sadar Pak? Kondisi sadar, Pak memang hancur.